Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali melakukan serangan besar-besaran ke Israel Utara pada Jumat 23 Agustus 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah ditembakkan Hezbollah. Akibat serangan tersebut langit di Israel Utara bergemuruh. Sistem pertahanan udara Iron Dome juga jebol berkali-kali seusai serangan tersebut. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan Hezbollah mengakibatkan sejumlah kerusakan. Terlebih 40 roket di antaranya juga menghantam wilayah Kiryat Shmona yang diduduki. Namun IDF menekankan bahwa tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Seiring dengan pernyataan IDF, sejumlah video yang menunjukkan sejumlah roket menghantam Kiryat Shmona juga beredar di Telegram. Dalam video tersebut tampak puluhan roket mengenai sejumlah gedung di wilayah tersebut hingga terbakar hebat. Suara ledakan dan sirine peringatan pun terdengar menggema tanpa henti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.